Ini saya akan lanjut, saya record dan kembali ke sini dulu, hasil penjadwalannya. Kalau Anda perhatikan di sini sebetulnya dia tidak optimal, dia lebih kecil daripada yang pure SPT 18, ini 16, tapi kalau Anda hitung beban job itu totalnya, waktu pengerjaan job itu totalnya 45. Jadi sebelumnya kalau dibagi tiga mesin, harusnya dia bisa 15. Jadi ini Anda perhatikan, ini ada satu penggal, satu jam punya job 5 ini, seandainya saya bisa potong, saya pindah ke mesin 3, maka semua akan rata 15. Dan semua rata 15 itu berarti itu tercapai optimal. Semua mesin bebannya sama 15 jam, dan itu adalah mixpan yang terpendek. Tentu tidak mungkin dibikin lagi lebih pendek menjadi 14. Tapi algoritma kita tidak bisa menemukan itu sampai ideal, kecuali setelah algoritma ini diterapkan, Anda trial error. Jadi ini sebetulnya masih bisa kalau Anda mau cari gimana caranya dibuat supaya mixpan-nya 15. Tentu dengan catatan setelah Anda buat 15, min flow time-nya harus Anda ukur dulu ya, apakah min flow time-nya jadi dikorbankan atau tidak. Jadi ini kan sebetulnya tidak susah trial error-nya ya, coba-cobanya tidak susah. Jadi Anda cari saja di mesin 2 yang waktunya 1 jam lebih panjang dari salah satu job di mesin 3. Itu kalau bisa ditukar untuk nukar selisih 1 jam ini. Jadi Anda bisa lihat di sini job 5 dan job 2, job 5 itu waktunya 7 jam, job 2 waktunya 6 jam. Coba Anda tukar di sini, job 5 naik ke mesin 3, 7 jam berhenti di 15 kan, mulai dari 8. Sedangkan job 2 mulai dari 9, waktunya 6 berhenti di 15. Jadi job 5 dan job 2 kalau Anda tukar, Anda bisa dapatkan mixpan yang paling optimal. Yang optimal ya. Tapi Anda harus hitung ulang min flow time-nya. Kalau min flow time-nya tetap 8,1, maka berarti sebenarnya itu jadwal yang terbaik. Dengan algoritma ini tidak bisa langsung ketemu ya. Anda harus ada tahapan sedikit trial error di belakang. Itu wajar ya. Trial error itu wajar. Karena ini metode-metode ini prinsipnya juristik. Tidak bisa menjamin optimalitas kecuali ada treatment khusus. Nah sebetulnya, aturan-aturan yang lain di dalam paralel prosesor itu langkah-langkahnya sama. Jadi langkah 1 dan 2 sama. Yang beda cuma langkah satunya saja untuk pengurutan. Tapi nanti setelah diurutkan, langkah keduanya sama seperti tadi. Ambil job satu persatu dari urutan, jadwalkan pada mesin yang bebannya minimum. Nah kalau dasar-dasar Anda di satu mesin ke 2 minggu yang lalu sudah cukup kuat, maka Anda tinggal, oh ini berarti EDD untuk mengurangi maksimum tardiness pada M mesin paralel. Jadi pertama, urutan berdasarkan EDD. Ini ada due date-nya, ada informasi tambahan due date-nya. Anda bisa hitung juga select time-nya di sini. Kemudian, kalau diurutkan berdasarkan EDD, 6, 10, 1, 7, 2, 8, 5, 4, 3, 9. Ya urutannya, cek lagi ya. Jadi diurutkan berdasarkan ini. Jawab 6 dulu, karena due date-nya paling pendek, 5, 6, kemudian jawab 10 ya, 7, jawab 1, 8, jawab 2, 9, dan seterusnya. Jadi 6, 10, 1, ada jawab 7-nya ya, jawab 7, jawab 7 dan jawab 1 sama-sama, 8, 6, 10, 1, 7 ya, 6, 10, 1, 7, 2, 8, 5, 4, 3, 9. Kemudian dengan cara yang sama seperti tadi, Anda jadwalkan ya, bentar ya, ini saya pastikan. Anda jadwalkan ke mesin, jawab 6 dulu, kemudian jawab 10, jawab 1, dan seterusnya sampai Anda dapatkan gun chart ini, jawab 6, jawab 10, jawab 1, jawab 7, jawab 2, maka hasil urutan penjadwalan ini akan meminimumkan maksimum tardiness. Jadi targetnya adalah ini, targetnya adalah maksimum tardiness. Anda perhatikan yang bisa kita bandingkan tadi dengan aturan sebelumnya, minflow timenya ya, kalau mixpanenya kebetulan sama ini, sama dengan LPT reverse, bukan dengan SPT, tapi dengan LPT reverse sama-sama 16, kecuali tadi kalau LPT reverse Anda tambah dengan trial error sedikit ya, ada 2 job yang ditukar di mesin 2 dan mesin 3 yang belakang tadi. Tapi Anda lihat minflow timenya 8,9 ya, minflow timenya tidak bisa mengalahkan SPT atau LPT reverse yang tadi 8,1. Jadi kalau kita lihat ini, artinya kita kembali ke prinsip-prinsip satu mesin tadi, satu mesin sebelumnya ya, dua minggu lalu, dua minggu lalu dan minggu lalu yang kita bahas. SPT sasarannya ini, EDD sasarannya maksimum tardiness. Sekarang yang lain-lain gimana ini? Minta tardiness dan jumlah job yang tardi. Jadi kalau Anda yang ikuti logikanya satu mesin, minta Venus harusnya Wilkerson-Irwin kan? Ada hubungannya paling enggak sama Wilkerson-Irwin. Jumlah job tardi juga harusnya ada hubungannya dengan algoritma Hudson. Kita cek, betul enggak itu? Oh iya, ini ada tambahan aturan slack, tapi aturan slack ini kinerjanya tidak superior, ini hanya tambahan saja, jadi ada satu aturan lain yang bisa Anda pakai, meskipun dihasilnya tidak superior. tapi kita butuh nanti aturan slack ini untuk yang kelima ya, jadi untuk meminimumkan wind tardiness. Aturan slack Anda bisa ikuti, tinggal urutannya saja yang berbeda. Jadi urutannya berdasarkan slack time ya, slack time itu ini ya, slack time itu baris yang terakhir, yaitu waktu proses dikurangi, maaf, due date dikurangi waktu proses. Jadi ada kelonggaran berapa lama, dan kemudian diurutkan berdasarkan itu. Oke, Wilkerson Irwin untuk mengurangi wind tardiness pada MSN Parallel. Ini prosesnya agak panjang, prosesnya agak panjang, karena Anda harus melakukan tiga kali langkah langkah dua, tiga ini. Jadi, tiga kali itu, yang pertama, langkah pertama, urutkan semua job berdasarkan SPT. Kemudian langkah kedua, jadwalkan. Langkah ketiga, mirip seperti logikanya LPT reverse. Setelah semua job dijadwalkan di mesin, maka di tiap mesin di aplikasikan Wilkerson Irwin. LPT reverse tadi kan sama kan? Jadi, pertama, LPT, langkah satu ya, kedua, jadwalkan, ketiga, di reverse. Di reverse itu kan sebetulnya Anda menerapkan shortest processing time. Anda menerapkan prinsip shortest processing time, karena Anda tahu kalau Anda menerapkan shortest processing time, Anda akan meminimumkan wind flow time. Betul kan? Jadi, ini kan sama sebetulnya. Langkah ketiga, setelah Anda jadwalkan di semua mesin, di tiap mesin, tiap-tiap mesin ya, highlight-nya di sini ya, di tiap mesin Anda terapkan Wilkerson Irwin. Wah panjang Pak, Wilkerson Irwin kan kayaknya rumit minggu lalu, ya panjang, tapi kan ini sudah terbagi menjadi, 10 job terbagi menjadi 3 mesin kan, di tiap mesinnya kan tidak banyak ya jobnya ya. Jadi, proses Wilkerson Irwinnya biasanya dalam contoh ini tidak terlalu rumit. Tidak serumit kemarin satu mesin 8 job. Ini satu mesin mungkin cuma 3 atau 4 job. Karena dia paralel. Jadi, saya ulang ya. Ini 3 kali Anda harus lakukan. Pertama, langkah pertamanya SPT, kemudian Anda ikuti langkah kedua dan ketiga. Yang kedua kalinya beda di langkah pertama. Jadi, langkah pertamanya untuk yang kedua Anda terapkan EDD, kemudian langkah kedua dan tiganya sama. Jadwalkan, setelah itu Wilkerson Irwin pada tiap mesin. Yang ketiga, initial priority rule-nya, jadi yang tahap awalnya, Anda gunakan slack. Kemudian langkah kedua dan tiganya sama. Nah, kenapa kok ini kita lakukan seperti ini? Karena ini heuristik, jadi kita tidak tahu sebetulnya yang bisa menghasilkan jadwal terbaik meskipun di tiap mesinnya sudah diterapkan Wilkerson Irwin itu kita start dari mana? SPT, EDD, atau slack? Umumnya hasil dari EDD ini akan lebih baik, tapi sebetulnya kita tidak bisa menjamin hal itu. Jadi, ini dicoba-coba semua tiga kali tiga langkah ini. Kalau Anda coba itu, maka Anda akan dapatkan hasil solusi terbaik sama dengan hasil pada solusi tiga yaitu jika awalnya Anda gunakan EDD dengan mintar rindisnya 0,6 jam. Ini nanti bisa Anda coba sebagai bahan latihan. Jadi, kalau seandainya pertama saya terapkan SPT, kemudian saya jadwalkan, ini kan berarti sama seperti aturan SPT tadi ya, kecuali di sini Anda coba terapkan Wilkerson Irwin, Anda tambahkan dengan Wilkerson Irwin di tiap mesinnya. Jadi, mesin satu Anda terapkan Wilkerson, mesin dua terapkan Wilkerson, mesin tiga Anda juga terapkan Wilkerson. Anda bandingkan, silakan Anda bandingkan ini dengan hasilnya SPT, kayaknya sudah berubah ya. Kalau Anda lihat ini, mesin tiga-nya, kalau pakai SPT saja, 3, 1, 5. Betul kan? Kalau yang mesin dua kan, kalau dilihat dari waktu prosesnya kan ini betul ya. Jadi job 10 yang lebih pendek lebih dahulu daripada job 9. Job 9 waktu prosesnya lebih pendek dari job 2 juga di depannya job 2. Di mesin satu juga urutannya 6, 7, 8, 4. Kalau dilihat dari waktu prosesnya sudah benar, hanya di mesin tiga yang berubah. Jadi, kenapa kok bisa berubah? Karena kalau Anda terapkan SPT saja, maka dia urutannya adalah 3, 1, 5. Tapi begitu Anda terapkan Wilkerson Irwin, yang di mesin satu tidak berdampak, yang di mesin dua tidak berdampak, yang di mesin tiga berdampak pada mengubah urutan antara job 1 dan job 3. Jadi, kalau kita gunakan SPT sebagai starting langkah satunya di algoritma ini. Starting langkah satunya kalau kita pakai SPT hasilnya mirip seperti SPT hanya ada perubahan sedikit di mesin tiga. Anda boleh cek ya. Anda boleh cek. Coba Anda cek. Kalau mesin tiga Anda terapkan Wilkerson Irwin, benar tidak hasilnya dari 3, 1, 5, kemudian menjadi 1, 3, 5. Sekaligus Anda latihan untuk Wilkerson Anda juga bisa cek di mesin satu. Kalau mesin satu 6, 7, 8, 4, kemudian Anda terapkan Wilkerson Irwin, benar tidak bahwa urutannya tidak akan berubah seperti ini. Kalau Anda terapkan EDD sebagai initial priority rule, sebagai starting point-nya di langkah satu, ini hasilnya, maksimum tadinusnya atau min tadinusnya adalah 0,6 jam. Jadi ini lebih kecil dari SPT dan juga lebih kecil dari slack. Jadi dari tiga proses tadi didapatkan kalau yang initial priority rule-nya EDD itu yang hasilnya lebih optimal dibandingkan initial priority rule SPT atau slack. Itu adalah hasil untuk algoritma ini. Yang terakhir, hotson untuk mengurangi jumlah job tardi pada M mesin paralel, kalau Anda perhatikan, logikanya atau idenya sama. Tinggal langkah satu, urutkan semua job berdasarkan EDD, kemudian langkah dua, jadwalkan. Jadi langkah dua ini di semua algoritma sama. Langkah dua ini di semua algoritma tidak ada yang berbeda. Ini prinsipnya jadwalkan pada mesin yang bebannya minimum. hanya contoh-contoh kita ini berbeda di langkah satu atau langkah tiga. Jadi di sini langkah tiganya nanti setelah semua job dijadwalkan, Anda ingat bahwa hotson itu adalah algoritma untuk meminimumkan jumlah job tardi pada single mesin. Sehingga ini kalau sudah Anda dapat hasil penjatwalannya pada tiga mesin paralel, terapkan hotson di tiap-tiap mesin untuk meminimumkan jumlah job tardi. Berdasarkan data sebelumnya, hasil penjatwalan hotson yang dimodifikasi untuk tiga mesin paralel, hasilnya ini, jadi jumlah job tardinya berapa ini? Hanya ada job empat dan job lima. Ada dua job saja. Kesimpulannya, minta dinasnya lebih jelek dari Wilkerson Irwin yang dimodifikasi tadi ya, 0,6 jam. Di sini 0,9 jam. Tapi Wilkerson Irwin tadi jumlah job tardinya berapa? Maaf, saya mundur dulu ya. Ada ininya enggak? Ini ya. Wilkerson Irwin tadi jumlah job oh maaf, ini slek ya. Tidak di summary yang Wilkerson Irwin ya, tapi summary-nya ada di belakang. Nah ini, Wilkerson Irwin jumlah job tardinya ada tiga. Silahkan Anda cari nanti kalau dijadwalkan menggunakan Wilkerson Irwin jumlah job job tardi yang mana saja. Tapi kalau Anda gunakan hotson, job yang tardi ada dua, yaitu job empat dan job lima. Jadi ini adalah summary-nya yang mirip-mirip seperti algoritma untuk satu mesin. Mirip-mirip dalam arti SPT itu meminimumkan minflow time. Tapi kalau SPT saja, dia tidak bisa meminimumkan mixpan. Kalau untuk meminimumkan minflow time dan mixpan, Anda gunakan LPT reverse. Anda meminimumkan maksimum tardiness, targetnya ini di kolom maksimum tardiness, Anda pakai EDD. Anda mau meminimumkan min tardiness, Anda pakai wilkerson Irwin modified yang kebetulan hasilnya sama dengan EDD. Tidak selalu, tapi kebetulan di sini hasilnya sama. Kemudian untuk hotson modified, targetnya jumlah job yang tardi. Oke, jadi ini materi untuk mesin paralel. Nah, materi selanjutnya adalah penjatualan mesin serial. Langsung saya sambung saja ya, penjatualan pada mesin serial. Tadi sudah saya gambarkan di whiteboard bahwa mesin serial itu prinsipnya seperti ini. Jadi ada job antri, kemudian diproses di mesin secara berurutan. Kalau sudah selesai dari mesin satu, dia lanjut ke mesin dua, dan seterusnya. Untuk mesin serial, kriteria performance yang penting itu biasanya adalah mixpan. Jadi kita sudah seringkali tidak melihat kriteria yang lain, meskipun masih bisa kita ukur, tapi di sini kita akan fokus pada mixpan. Jadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua job pada setting mesin serial ini. kita mulai dulu dengan konsep dua mesin serial. Jadi kalau ada hanya dua mesin serial saja, maka kita bisa gunakan algoritma Johnson, ya ini algoritma sudah cukup tua umurnya, ditemukan tahun 1954. Dia bisa meminimumkan mixpan pada kasus dua mesin serial. ada tiga langkah di sini. Langkah ke-satu, identifikasi waktu operasi terkecil dari semua pekerjaan yang ada. Sebut itu waktu pengerjaannya T bintang. Kemudian Anda lihat T bintang ini ada di mesin pertama atau ada di mesin kedua. Kalau T bintangnya atau waktu pengerjaan terkecil dari job itu ada di mesin pertama, maka letakkan job itu pada urutan awal dari jadwal, tapi jika ada di mesin dua, letakkan job pada urutan belakang dari jadwal. Kemudian job yang sudah Anda jadwalkan itu berarti sudah selesai, Anda kembali lagi ke langkah satu sampai semua job terjadwalkan. Contoh ya, contoh sekarang kita punya 10 job. 10 job ini harus diproses di mesin satu setelah itu dilanjutkan ke mesin dua. Dilanjutkan ya, jadi itu yang dimaksud dengan serial. Bukan milih, boleh milih ke mesin satu atau boleh milih ke mesin dua. Makanya nanti gambar gajarnya juga akan sangat berbeda. Jadi algoritma Johnson ini untuk dua mesin serial artinya semua job job satu setelah dari mesin satu di proses tiga jam dia harus lanjut ke mesin dua di proses lima jam. Job dua habis dari mesin satu enam jam dia harus lanjut ke mesin dua di proses dua jam. Begitu juga dengan job yang lain. Jadi pertanyaannya sekarang dengan problem seperti itu bagaimana kita mengurutkan 10 job ini? Tadi ada tiga langkah ya. Tiga langkah itu pertama kita cari angka terkecil di sini. waktu prosesnya. T bintangnya mana ini? T bintangnya. Gitu ya. Nah ada tiga tempat yaitu ini dua waktu proses di mesin kedua untuk job dua kemudian ini waktu proses di mesin pertama untuk job tiga dan ini waktu proses untuk job ke delapan di mesin kedua. jadi ini kita ada ada tiga pilihan kita jadwalkan. Katanya tadi kalau waktunya terkecil di mesin satu itu diletakkan di depan kalau ada di mesin kedua diletakkan di belakang. Oke sebentar ya saya akan catat dulu jadi ini job dua kemudian job tiga di depan dan job berapa itu job delapan saya pindah dulu ke board jadi untuk membuat jadwal yang dimaksud di sini adalah ada 10 job yang harus dijadwalkan saya letakkan di sini kita mau bikin urutan ini 5 6 7 8 9 10 ya jobnya job 1 job 2 3 waktu proses terkecil tadi ada di job 2 di mesin 2 job 3 di mesin 1 dan job 8 di mesin 2 jadi langkah keduanya Johnson tadi katanya kalau waktu terkecilnya di mesin 1 diletakkan di depan jadi job 3 itu harus diletakkan di depan selesai kita jadwalkan kemudian job 2 dan job 8 kita letakkan di mesin atau kita letakkan di urutan belakang jadi kita letakkan di urutan belakang job 2 dan job 8 karena job 8 waktu proses di mesin 1 lebih pendek daripada job 2 kita jadwalkan job 8 di depannya job 2 jadi sebetulnya waktu prosesnya di mesin 2 sama-sama 2 tapi kita lihat kemudian waktu proses di mesin 1 dari 2 job ini job 8 dan job 2 kalau di mesin 1 lebih pendek itu kita letakkan di depan kita lanjutkan sekarang setelah ini waktu proses terpendeknya dimana waktu proses terpendeknya adalah 3 jam itu ada di mesin 1 untuk job 1 betul ya Anda bisa check kembali slide-nya ada di mesin 1 untuk job 1 jadi job 1 karena waktu terpendeknya ada di mesin 1 kita taruh di depan sebetulnya yang 3 jam ada lagi untuk job 8 di mesin 1 tapi kan job 8 sudah dijadwalkan di sini sudah dijadwalkan di belakang sini jadi sudah tidak kita lihat lagi oke kita lanjutkan angka terkecil berikutnya adalah 4 jam itu ada di job 7 di mesin 2 dan job 10 juga di mesin 2 karena dia ada di mesin 2 waktu terkecilnya maka kita letakkan di belakang jadi job 7 dan job 10 selanjutnya angka terkecil selanjutnya adalah 5 ada di mana aja 5 itu ada di job 1 mesin 2 sudah selesai tapi ya sudah dijadwalkan jadi tidak kita lihat ada di job 6 mesin 1 dan ada di job 7 mesin 1 karena 1 dan 7 sudah dijadwalkan maka tinggal job 6 jadi karena dia ada di mesin 1 angka 5 nya itu ada di mesin 1 maka job 6 kita jadwalkan di depan nah selanjutnya job 4 5 dan 9 itu kebetulan urutannya atau angka terkecilnya sama-sama ya di sama-sama 6 jam itu job 4 5 dan 9 ini agak susah ngaturnya ya tapi karena dia sama sebentar 4 5 dan 9 ya yang pasti kalau job 4 itu karena 6 nya di mesin 2 kita letakkan di belakang sedangkan job 9 6 nya di mesin 1 kita letakkan di depan sisanya job 5 kita letakkan di tengah jadi job 4 karena 6 nya itu ada di mesin 2 kemudian job 9 6 nya ada di mesin 1 sehingga tersisa terakhir job 5 jadi ini urutannya 3 1 6 3 1 6 9 5 4 7 10 8 2 kalau digambarkan ke dalam gancar kalau digambarkan ke dalam gancar jadinya seperti ini jadi urutannya 3 1 6 9 5 4 7 10 8 2 jadi saya mulai dulu dari job 3 di mesin 1 jadi bedanya dengan paralel tadi adalah kalau ini ada kemungkinan ada lubang di sini ini lubangnya ini karena mesin 2 tidak bisa memproses job 3 pada periode 0 sampai 2 jam karena pada periode 0 sampai 2 jam job 3 masih diproses di mesin 1 setelah 2 jam dia di mesin 1 baru dia selesai dia pindah ke mesin 2 selanjutnya tidak ada kalau selanjutnya tidak ada lubang karena kalau Anda lihat ini job 1 di mesin 1 selesai pada jam ke 5 dia baru bisa dilanjutkan di mesin 2 setelah mesin 2 selesai memproses job 3 di jam ke 10 job 6 ini juga nyambungnya di sini kemudian job 9 job 5 4 dan seterusnya jadi mixpan nya dalam contoh ini adalah 56 jam sebetulnya kelihatannya algoritma Johnson ini 3 langkah itu mungkin sulit di hafalkan karena memang jangan dihafalkan saran saya jangan tidak perlu dihafalkan karena sebetulnya logikanya sederhana jadi Anda cermati lagi kata-kata di dalam algoritma itu cari job yang waktunya terkecil apabila waktu proses terkecil itu ada di mesin 1 letakkan dia di depan jadwal seperti ini kalau waktu terkecilnya ada di mesin 2 seperti ini punya job 2 jadi waktu proses job 2 itu antara di mesin 1 dengan di mesin 2 lebih kecil di mesin 2 diletakkan di belakang logikanya apa logikanya logikanya sederhana bahwa kalau job yang waktu pengerjaannya kecil ditaruh di mesin 1 berarti kita sesegera mungkin memberi pekerjaan kepada mesin 2 paham ya jadi kalau ini ditaruh job yang panjang ditaruh di mesin 1 maka kan berarti mesin 2 nya nunggunya lama nunggu job itu selesai diproses di mesin 1 kelamaan dia sehingga kalau waktu prosesnya kecil diletakkan di mesin 1 supaya kita segera memberi pekerjaan bagi mesin 2 nah begitu juga sebaliknya logikanya yang di belakang ini kalau waktu pengerjaannya panjang kita taruh di mesin 2 di belakang maka pada saat mesin 1 sudah tidak ada pekerjaan mesin 2 masih ada pekerjaan panjang dan itu bikin make span panjang jadi kita usahakan supaya job yang waktu pengerjaannya di mesin 2 pendek itu kita taruh di belakang jadi tiga langkah ini tiga langkah ini sebetulnya logikanya sederhana logikanya jadi cari waktu terkecil kalau dia ada di mesin 1 taruh di depan urutannya kalau dia ada di mesin 2 taruh di belakang urutannya kalau Anda sudah jadwalkan seperti yang ada di board tadi ya di white board tadi kalau sudah Anda jadwalkan jangan lupa Anda coret jangan sampai dia dijadwalkan lagi di tengah-tengah jadi ini hasilnya untuk algoritma Johnson nah algoritma ini bisa kita kembangkan untuk kasus mesinnya lebih dari 2 jadi kalau algoritma Johnson ini hasilnya ini sudah pasti optimal hasilnya ini pasti optimal menjamin optimalitas ini bukan sekedar heuristik ini algoritma yang optimalitasnya dijamin tapi ketika dia diterapkan menjadi algoritma pada M mesin serial maka dia berubah lagi menjadi heuristik dia tidak bisa menjamin optimalitas tapi prosesnya ini sederhana prosesnya ini sederhana bisa digunakan untuk mesin 3 mesin serial 4 mesin serial atau berapapun selama lebih dari 2 mesin kita bisa terapkan algoritma yang ditemukan oleh 3 orang ini Campbell, Dudek, dan Smith atau dikenal dengan algoritma CDS oke algoritma CDS akan saya bahas di sesi ketiga sekaligus dengan cara menggambarkan chartnya dan nanti akan saya tunjukkan satu soal exercise tolong Anda screenshot untuk dikerjakan sebagai tugas yang terima kasih